Hai, selamat pagi, orang-orang yang baik Kita akan bicarakan tentang keuangan lagi karena ini hari Selasa Oke, kali ini saya akan bicarakan tentang bagaimana membuat rencana keuangan yang simple tapi tepat guna untuk 2020 Oke, jadi tadi saya katakan 2020 ya, di tahun 2020 By the way, kita sudah memasuki bulan-bulan terakhir Tepatnya kita sudah tinggal 56 hari lagi menuju dekade baru, 2020 Ya, tepatnya tadi barusan saya hitung 8 hari minggu lagi Hari minggu, 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 hari minggu Hari minggu, happy new year, 2020 Tinggal 8 hari minggu lagi, kita akan masuk ke tahun 2020 Nah, financial planning sama dengan selling, marketing, planning dan seterusnya Ini sangat krusial di bisnis Jadi kalau anda belum pernah melakukan planning financial I think this is the time untuk melakukan dengan proper ya, dengan baik Oke, so, saya menggunakan prinsip yang saya sederhanakan Karena saya tahu bahwa kebanyakan teman-teman pelaku bisnis Praktek bisnis ini tidak terlalu sering membaca laporan keuangan Kalaupun sering juga paling lihat bottom di paling bawah Yaitu keuntungannya laporan rugi Betul kan? Betul kan? Jadi, saya sederhanakan Ya, daripada kita bicarakan tentang debt to equity ratio Kita bicarakan tentang aktifa, pasifa Kita bicarakan tentang cash flow ratio dan segala macam Which is, itu akan membingungkan sekali untuk kebanyakan orang Kecuali anda memang lulusan financial accounting management Maka saya sederhanakan Bagaimana cara membuat financial planning untuk 2020? Oke, so, ada 3 hal yang kita perlu lakukan Ada 3 hal yang perlu kita lakukan Saya singkat menjadi G-O-N-D Ya, G-O-D God Ya, jadi saya terinspirasi dengan beberapa guru-guru saya Yang menjelaskannya dengan gampang sekali Dan kemudian saya mengadopsi Saya rupa dengan bahasa saya, yaitu God Ya, G-O-D God Apa itu God? Ini singkatan Jadi, anda mesti perhatikan 3 hal ini Untuk membuat financial planning yang baik, yang proper Yang pertama, G G ini adalah yang kita bilang namanya go, going Go, go itu keluar, masuk Keluar, masuk Go itu berangkat gitu ya Berangkat atau pergi Atau datang Jadi, istilahnya adalah Where is your money going? Kemana uang kita pergi? Dan, sisi baliknya adalah Dari mana uang kita datang? Jadi, G ini adalah go Dalam bahasa Inggris adalah pergi Atau keluar, masuk Pergi, datang Pergi, datang Nah, apa yang kita perlu lakukan adalah Anda menganalisa dulu adalah Previous atau historical Keuangan Anda Anda mesti melihat Dari mana uang Anda ini datang Jawabannya tentu Semua orang tahu ya Dari customer Customer yang belanja produk atau jasa Anda Kemudian memberikan uang Anda Tapi, perhatikan Saya tidak bilang cuma uang yang masuk saja Tapi, saya juga mengatakan Uang yang keluar Ke supplier Ke vendor Untuk membiayai kegiatan operasional Ke gaji Ke listrik Ke air Ke telepon Utility Bensin Uang sewa Dan seterusnya Oke So Ini yang kita mesti katakan Bahwa Di dalam analisa bisnis Anda Sebelum kita bikin planning Game pertama Itu Anda harus menganalisa Previous atau historical Cara history Apa yang Anda lakukan sebelumnya Tahun 2019 ini Tahun 2018 Kalau bisa Kalau ada catatannya Anda mesti analisa Keluar masuknya itu untuk apa saja sih Nah, oke Jadi, uang masuk itu berapa Di tahun 2019 Dan uang keluar itu berapa Di tahun 2019 Ya Uang masuk And then Uang keluar Dari G ini Kita bisa masuk ke Yang kedua Yaitu ke O G O D God O ini adalah objektif Apa itu artinya objektif? Objektif itu artinya Anda bikin budget Nah Kesalahpahaman Banyak teman adalah Melakukan budget ini Hanya untuk spending Jadi, kalau saya tanya kepada klien kami Saya tanya Apakah Anda punya budget? Oh iya ya Saya sudah melakukan budget Untuk spending A, B, C No Budget itu adalah Budget uang masuk Dan budget uang keluar Ya, perhatikan Budget ada dua Yaitu budget uang masuk Dan budget uang keluar Di sini Anda melakukan planning So, katakanlah Anda mengatakan Bahwa Anda tahu Budget uang keluar Tahun 2019 ini Itu sekian Kemudian Anda proyeksikan Menjadi budget uang keluar Di tahun 2020 Setiap bulan ini Rata-rata keluarnya seperti ini saja Ingat Anda sudah melakukan analisa ya Yang pertama G Ya Yaitu Goes Going Kemana uang kita mengalir keluar Kemana Dari mana uang kita mengalir ke dalam kantong kita Oke Anda analisa Kemudian Anda lihat Proyeksikan dong Proyeksikan Planningkan Oke Kalau saya tahu Saya keluar uang setahun 20 juta Atau 20 miliar Atau 200 juta Angka ini cuma random saja Anda bagi per bulan Kemudian Anda tahu persis Bahwa uang keluar saya adalah sekian Uang masuk dengan uang keluar Nah Di dalam planning Anda bisa melihat bahwa Kalau kenyataannya Uang masuk lebih sedikit Daripada uang keluar Uang masuk lebih sedikit Daripada uang keluar Berarti Anda mesti membuat objektif Di balik ya Uang masuk lebih banyak Daripada uang keluar Terus bagaimana caranya Itu yang kenapa kita bilang Kita mesti menganalisa Uang masuk ini dapat dari mana saja Siapa customer yang membeli Produk apa yang dijual Produk apa yang dibeli Berapa sering barang itu keluar Barang apa yang gak keluar lagi So Anda mesti membuat forecast For projection Terhadap barang yang Anda akan Jual di tahun 2020 Yang merepresentasikan Keberhasilan Anda menjual Selama ini di tahun 2019 Di tahun 2018 Jadi kemudian Anda membuat Semacam bagian kecil-kecil Saya harus mendapatkan uang Dari produk A, produk B, produk C, produk D, produk E Katakanlah 5 Masih-masih produk A Saya harus mendapatkan budget Uang masuk senilai sekian Sekian, 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 sekian Kok tahu bahwa kita akan dapat ini Karena kita membandingkan dengan Tahun 2019, tahun 2018 Bahwa kita bisa melakukan penjualan Untuk 5 hal ini Ingat, ini planning Bisa meleset Of course, bisa meleset Nah, 5 hal ini Kemudian kita convertkan Kedalam sebuah Yang namanya Financial planning sheet Ya, lembar financial planning Dimana Anda kemudian Menuliskan dengan detail Saya akan dapat uang Dari mana saja Ya Ingat, ini adalah proyeksi Anda Saya akan mendapat uang Dari mana saja Kemudian Anda buat sheet berikutnya Yang mengatakan Saya keluar uang Untuk apa saja Ingat, tahu dari mana Kita keluar uang Berdasarkan historical Tahun 2019 Dan 2018 Dan 2017 Kalau Anda punya Ya, kalau tidak punya Kita stick ke 2019 Oke Dua sheet ini Kemudian Anda compare Inilah yang namanya Objection Apakah ini sesuai Dengan planning Anda Untuk menghasilkan Lebih baik atau tidak Jadi jangan cuma sekedar Bila saya ingin mendapatkan Uang sebanyak-banyaknya Wait, tunggu dulu Ini menyesatkan Anda mesti punya datanya Compare Oke G adalah Where is your money going Out From where you get the money from Going in Kemudian O Ya Anda punya objection Rencanakan uang masuk Yang dari mana saja Kemudian rencanakan uang keluar Untuk apa saja Anda compare Jika uang keluar lebih banyak Daripada uang masuk Atau uang masuk lebih sedikit Dari uang keluar You have to plan Berarti Anda mesti tahu Apa yang mesti Anda Tambah uang masuk dari mana Dan Anda mesti Kurangi apa Ini memasuk ke Final step Yaitu ke D Ya G O D D adalah Distraction Distraction ini adalah Gangguan-gangguan Yang menghambat Anda Mencapai goal Anda Ya Goal Anda di nomor 2 tadi O ya Objection Objection atau Apa namanya Objective Sorry Objective itu adalah Apa yang Anda ingin dapatkan Ya Now So Distraction ini ada Paling Ada banyak ya Ada banyak Tapi yang paling sering saya lihat Di dalam bisnis Distraction ini muncul Dalam bentuk yang namanya Adalah hutang Anda mesti tahu bahwa Hutang di dalam bisnis Ada 2 Ya Hutang yang produktif Dan hutang yang konsumtif In fact Gak cuma di bisnis Dalam kehidupan kita Beribadi kita juga punya Hutang konsumtif Seperti cicilan handphone Cicilan motor Kecuali kalau motornya Dibuat untuk ojek Ya Cicilan rumah Ya Cicilan Di bisnis cicilan gudang Cicilan pabrik Cicilan mesin Anda mesti melihat Anda mesti know down Distraction apa saja Yang Anda punya Gangguan-gangguan apa saja Yang Anda punya Sehingga Anda Sulit mencapai Keseimbangan Objektif Tadi yang kedua Yaitu dimana Uang masuk Lebih banyak Daripada Uang keluar Distraction kedua Selain hutang Berarti hutang positif Eh sorry Hutang produktif Yang Anda harus pertahankan Hutang yang konsumtif Harus Anda kurangi Bahkan Anda hilangkan Ya Distraction yang kedua Itu muncul karena Anda tidak memiliki Skill atau Selling skill Atau marketing skill Yang tepat Sehingga Anda gagal Menjual produk yang Anda harus jual Dari objektif ini Anda kemudian mempunyai Kesimpulan Oke Dan saya planningkan Untuk menjual barang ini Lebih laku Dan lebih bagus Bagaimana cara menjualnya Anda fokus untuk membuat Marketing dan selling plan Ya Which is kita bahas dari yang lain Jadi kita punya tiga hal G O and D G Adalah Anda fokus ke Going in going out G Going in going out O Anda fokus ke objektif Which is ini Anda masuk ke planningnya Yaitu antara uang masuk Dan uang keluar Dapat dari mana uang masuk Anda mesti tahu persis ya Kalau Anda belum tahu dari mana Dapat uang masuk Berarti Anda tidak memiliki data Kembali ke G tadi ya Dari mana kita mendapatkan uang masuk Dan berapa banyak uang Yang kita planningkan keluar Rencanakan uang masuk Dan rencanakan uang keluar Anda crosskan Kemudian Anda setting Anda mau dapat uang masuk berapa Anda mau masuk Dapat uang keluar Anda harus keluar uang berapa And then distraction Yaitu Anda mulai menuliskan Apa saja hambatan Yang kita bisa hadapin Dan kita harus hadapin Dan kita mesti kurangkan Ada dua yaitu Satu adalah hutang Yang kedua adalah Tidak adanya skill Atau tidak mampu menjual barang Untuk produk tertentu Dengan frekuensi yang dibutuhkan Oke So G O And God Silakan Anda buat planning tahun 2020 Sehingga Tahun depan kita akan lebih sukses Dan lebih hebat Dibandingkan tahun ini See you Salam next level Boom Sub indo by broth3rmax